Sahabat Kompas.com Pemerintah akhirnya memperbolehkan masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran pada tahun ini. Tahun 2022 akan menjadi tahun pertama diperbolehkannya mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, lebaran tahun 2020 dan 2021, pemerintah melakukan larangan mudik. Namun, syarat mudik tahun ini adalah masyarakat diharuskan telah melakukan vaksin ketiga atau booster. Masyarakat yang baru melakukan vaksin dosis pertama juga diperbolehkan mudik, namun harus menyertakan hasil tes PCR negatif COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Dan untuk pemudik yang telah vaksin dosis kedua harus menunjukkan hasil tes antigen negatif COVID-19. Selain diperbolehkan mudik, pemerintah juga melakukan pelonggaran lainnya, seperti diperbolehkannya melakukan sholat berjamaah di masjid. Sebelumnya, masyarakat dianjurkan melakukan ibadah di rumah karena kasus COVID-19 yang belum terkendali. Namun, pemerintah masih melarang masyarakat untuk mengelar buka bersama atau open house saat lebaran. Presiden Jokowi mengingatkan, meskipun pandemi COVID-19 telah menunjukkan perbaikan, namun masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan pelonggaran ini mendapatkan respon dari banyak pihak, salah satunya epidemiolog dari Griffith Universitas Australia, Dickie Budiman, yang menilai langkah pelonggaran ini harus dibarengi dengan upaya pengetatan di bidang lainnya. Misalnya, dengan tetap melakukan deteksi dini surveillance COVID-19 dan juga meningkatkan kualitas udara pada transportasi umum yang akan digunakan masyarakat untuk melakukan mudik perjalanan. Kebanyakan masyarakat menggunakan transportasi publik seperti kereta dan bis. Pemerintah harus memastikan sirkulasi dan ventilasi udara terpenuhi dengan cukup baik. Menurut Dickie, meskipun cakupan vaksinasi telah baik, namun virus SARS tidak melemah, bahkan akan ada varian virus baru yang akan bermunculan. Maka dari itu, pemerintah serta masyarakat harus tetap sadar dan peduli agar tak terjadi lagi lonjakan COVID-19 kembali. Kasus COVID-19 belakangan ini memang menunjukkan penurunan. Data terbaru Satgas COVID-19 menyatakan ada total 5.981.22 kasus COVID-19 di Indonesia terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan pada 2 Maret 2020. Sementara kasus aktif COVID-19 kini tercatat mengalami penurunan 12.992 kasus, sehingga total masih ada 168.563 kasus aktif. Terima kasih telah menonton!